Program Sakura 2024 merupakan program intensif yang ke-2043. Karena dari tahun 2002 kami melaksanakan kegiatan program intensif ini, baik itu program bunga, program matahari, kemudian sekarang berubah menjadi Sakura dan Hanabi. Dan Alhamdulillah untuk perbedaan antara program-program yang sebelumnya, kami punya tema yang berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada warna-warna Indonesia, ada macam-macam ya. Sekarang ini jelajah Indonesia. Kami berharap mereka itu sampai di sini, kemudian meskipun belum tidak pergi ke banyak tempat, tetapi di dalam pembelajaran kami jelajahkan mereka ke seluruh Indonesia. Jadi ada kelas rendang, yang itu kami selalu memberikan nama-nama kelas, itu baik itu yang terkait dengan kebudayaan, itu nama rendang dan papeda dari Papua. Kemudian yang rendang dari Padang. Seperti itu, supaya apa? Mereka ingat bahwa Indonesia itu banyak makanan khas dari kunyak sini masing-masing setiap wilayah. Kemudian juga mereka kami harapkan bisa menjelajah melalui pembelajaran program Bupa untuk yang intensif ini. Sehingga dari materi-materinya, kami meminta untuk pengajar itu membuat materi-materi hampir seluruh Indonesia, supaya mereka kenal. Nah, itulah yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau pembelajarannya, kami sama ya untuk model pembelajarannya, menggunakan total emos, mencelupkan mereka ke dalam masyarakat yang berbahasa target, yaitu yang berbahasa Indonesia. Untuk jumlahnya, Bu? Dalam? Untuk jumlahnya, Bu? Jumlah untuk kali ini ada 10 mahasiswa. Karena memang ini pengaruh besar dari faktor ekonomi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa faktor, terutama kita Indonesia tahun ini sedang ada politik yang berkejolak, yaitu pemilihan presiden nanti ya, pada lusa. Karena itu, banyak orang tua yang belum mengisirkan, sangat khawatir akan hal-hal yang terjadi di politik Indonesia. Seperti itu. Oleh karena itu, pada nanti waktu pemilihan, kami berusaha untuk supaya mereka tidak pergi kemana-mana, supaya aman. Kami jaga, kami beri kegiatan sosial yang bisa bersama-sama, baik itu program Sakura maupun Dharma Siswa dan Dupa khususnya. Seperti itu. Rencana kami mengajak ke pantai. Pantai Malang kita perlu mempromosikan juga. Ini menjadi salah satu ajang kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangsa, untuk mengenalkan khususnya di wilayah Malang. Kemudian juga nanti ke Bali. Ya di Bali juga akan kami ajak ke mana-mana, supaya mereka mengenal budaya, nanti juga menonton kecak seperti itu. Nah, selain belajar bahasa Indonesia, mereka belajar budaya Indonesia. Terutama untuk tari, untuk kemudian bati. Juga mengenal bagaimana kehidupan orang Indonesia. Oleh karena itu, masing-masing kami titipkan ke dalam satu keluarga Indonesia. Satu keluarga Indonesia di titipi satu saja. Iya, di sekitar kampus ini. Karena apa? Kami berharap mereka bisa memaksimalkan untuk pembelajaran, untuk bisa mencapai hasil dalam satu bulan. Mereka pulang tidak seperti tadi. Tapi mereka bisa berbicara tanpa teks. Kemudian berbicaranya berbeda-beda antara satu mahasiswa dengan yang lain. Karena punya cerita yang berbeda-beda. Dari tahun 2019 sebenarnya ya, kami juga diberi kesempatan bekerjasama dengan Yayasan IVC yang ada di Jepang. Kami sudah mengirimkan cukup banyak mahasiswa kami untuk magang di sana satu tahun. Dan ini juga kebetulan yang lalu kami ada di Jepang bersama Bu Yati kami bersama-sama untuk mencari kerjasama yang baru. Dan Alhamdulillah insya Allah juga akan mendapatkan lagi untuk mengirimkan mahasiswa kita untuk magang di perusahaan lain. Dan itu satu tahun nanti kembali ke sini, mereka langsung bisa diberima di perusahaan itu. Kembali setelah lulus.